Ketahuilah sahabat, sholat itu bukan jalan menuju kaya, salah kaprah jika berpikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahasnya terkait dengan kaitan sholat dan juga keberlimpahan ataupun kekayaan. Nah banyak sekali diantara kita bagi yang beragama muslim mengira bahwa ketika rajin sholat maka akan mudah untuk berlimpah hidupnya, akan mudah untuk kaya hidupnya. Tapi faktanya di lapangan adalah banyak orang-orang yang kaya raya, berlimpah, mereka itu mungkin secara religi gak rajin-rajin amat sholatnya, gak tekun-tekun amat ibadahnya tapi hidupnya kaya raya. Namun di sisi yang lain ada juga orang yang hidupnya berubah setelah rajin sholat. Apa yang melatar belakanginya? Begini, nah kalau misalnya Anda punya pemahaman bahwa sholat duha itu adalah sholat untuk menarik rezeki. Ya, boleh-boleh saja, tetapi sejatinya sholat duha itu bukan berarti untuk menarik rezeki. Kalau misalnya menarik rezeki atau Anda minta rezeki lewat sholat duha, artinya Anda belum merasa memiliki rezeki. Artinya vibrasi Anda adalah vibrasi force. Nah, kebanyakan dari kita itu kan sholatnya adalah untuk minta. Ya, sholat memang bagian dari doa. Dan doa itu memang otaknya ibadah. Ad-doa'u muhul ibadah, kan begitu. Namun yang menjadi salah kaprahnya adalah ketika sholat dijadikan sebagai jalan utama untuk menuju keberlimpahan, menuju kekayaan. Ini tidak benar, karena sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk mendekatkan diri pada keberlimpahan ataupun kekayaan. Mungkin kebanyakan orang itu berpikir begini, Oke, saya sholat yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya dekat sama Allah, maka apapun yang saya minta itu dikasih. Kalau saya minta rezeki, maka Allah akan kasih. Kalau aku minta keberlimpahan, kekayaan, maka Allah akan kasih. Nah, kebanyakan orang berpikirnya demikian. Ketika dekat sama Allah, maka minta apapun dikasih. Ya, logikanya kebanyakan orang seperti itu. Tetapi tidaklah demikian terus menerus. Artinya tidak selalu seperti itu. Kalau misalnya sholat dijadikan sebagai wasilah untuk menarik rezeki, maka orang-orang yang rajin sholat pasti kaya. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Kaya berlimpah itu sebenarnya soal mindset. Ada pun orang yang kaya dan berlimpah, tapi tidak rajin-rajin amat ibadahnya, maka mindset tentang kekayaan sudah tertanam di dalam dirinya. Dan juga begitu orang-orang yang kaya dengan jalan sholat, sebenarnya mindset mereka itu sudah mindset orang kaya, mindset orang berlimpah. Dan ketika ada orang yang rajin sholat, kok tidak kaya-kaya, berarti mindsetnya itu belum mindset berlimpah. Mindsetnya itu belum mindset kaya, bukan mental kaya. Alhasil, ya, kalau misalnya sholat dijadikan jalan utama untuk menuju kekayaan, ini tidak benar. Karena untuk menuju keberlimpahan itu dibutuhkan mindset yang tepat, sahabat. Nah, bagi saya pribadi, sholat itu dijadikan sebagai media kita bersyukur kepada Allah. Nah, bagi Anda gimana loh? Kalau Anda sholatnya hanya sebatas minta rezeki, minta-minta, yaudah Anda akan berkekurangan. Tetapi berbeda, kalau sholat kita sebagai ladang untuk bersyukur, maka kita akan hidup dengan penuh kebersyukuran. Dan di Al-Quran pun sudah jelas, La insyaqartum la azidhan lakum, orang yang bersyukur ditambah nikmatnya. Nah, kalau misalnya sholat kita, kita jadikan sebagai ajang kebersyukuran, yaudah otomatis kita akan ditambah nikmatnya, ditambah rezekinya. Dan otomatis juga diberlimpahi. Nah, jadi mulai sekarang yuk betulkan dulu. Niat kita dalam sholat, bukan sholat untuk mencari kekayaan, mencari keberlimpahan. Tetapi, sholat sebagai media kita bersyukur, karena kita sudah mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Saat kita benar-benar bisa bersyukur di dalam sholat, maka Allah akan tambah nikmat kita, tambah rezeki kita. Namun, bukan berarti, ah saya sholat untuk bersyukur, ah agar rezeki saya bertambah. Kalau seperti itu, niatnya bukan bersyukur, tapi niatnya juga minta-minta, ya. Seolah-olah Anda ngakal-ngakali. Jadi, yuk, teruslah dalam bersyukur, teruslah dalam sholat yang dijadikan sebagai media bersyukur. Saya salam dan salam berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.